Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kawan saya mau Bikin video Proses penggantian ECU Baru Ini ceritanya begini Tempoh hari Orang Rembang Yang Minta tolong ke saya Untuk menjodohkan ECU ESCU sama ECM nya itu loh Dan ternyata ECU sama ECM nya yang tertukar Di tukang kunci Sebelumnya itu ya Ya itu Kan saya gak bisa nolong Gak bisa nolong Akhirnya Ya tak balikin pulang Saya Wong ID ECM nya itu gak ada Dia ganti remote Eh ganti Ganti ECU Kayaknya itu Tapi kok sudah dibobol Dan tidak connect Dan akhirnya Saya tidak Juga gak bisa menolong Lantas Yang Punya sendiri Telepon ke saya Nah sebelumnya itu Orang itu Minta tolong orang lain Nah Dihilangkan Sama orang lain tersebut Istilahnya Dikelirukan Sama Sama orang Sama orang yang dimintai tolong itu Kelirunya mungkin Ada di tukang Sebelumnya Wis itu Enggak kita bahas Ya Jadi Hari Beberapa hari berikutnya Sekitar Tiga hari kemudian Yang punya sendiri Nelpon Nelpon ke saya Dia tanya Penyelesaiannya gimana Penyelesaiannya Samen harus ganti ECM Sudah saya suruh Beli ECM sendiri Enggak mau Dia Minta Saya yang pastikan Bahwa Barang tersebut fungsi Pak Akhirnya dari rembang Dia otw ke Kelamongan Otw ke Lamongan Dan dia Mau lihat Bahwa ECM Yang Saya Saya pasang Di ECU nya itu Berfungsi Dan prosesnya adalah Sebaik berikut Sebelum saya pasang Pakai Pasang ECU baru Saya Sekaligus Memberi Saya terangkan Istilah Saya edukasi orangnya Bahwa Kalau cocok itu Bunyi Kedipannya Begini Atau Bunyi Bunyi Busernya Begini Tit 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 Nah itu Seperti yang di video Yang akan Kami tayangkan Hari ini Ya Monggo Disimak Agar kawan-kawan Bisa paham Dan menjadi Ilmu Bagi kita Semua Amin Dan ini Saya sedang Mengedukasi Yang punya Yang punya Yang punya ECU Orang-orang Teribut Mati Ton Tiga ton Ya Itu Itu Tumpul shutter Tombul shutter Ini Asun tombol shutter Tiga on Selamat Sudah Ya, kita jadat kita Kalian lagi Iya kan? Jadat dong Jadi ini sudah Ini juga tidak perawan Tidak punya Sudah punya istri Istri Karena ini beli di lawaan Siang pernah cak bayi Siang pernah cak bayi video ilah Ini juga sama Misalnya ngomong Misalnya ngomong itu yang ngomong Itu ketukar Ketukar ngomong ini Ketukar ngomong ini Yang pertama Sebelum saya Loh kok aneh? Mestinya kalau ini baru ya Kalau ini baru Kok gandengnya kok sama ini Ya Kalau ini bekas harusnya gandengnya sama ini Bukan sama ini Lek tak wocow Ngomong ini alat itu kan Cuman sepasang tok Ada cuman ada satu yang terdiskusi Cuman ini tok Kok aneh? Berarti ini ada Ada upaya Upaya diumet-umet Tukangnya gak ngerti Bahwa IBE CM itu tidak bisa di Ditukar-tukar Gak ngerti ini Gak ngerti ini Coba di tes ayo Ayo di tes Berikan Ayo Berikan 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 selamat menikmati 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 kontak on proses registrasi proses registrasi ntes haram kita ulang ini kan sepedanya kan mas sepedanya harus tau payu tak pasang tak pasang sepeda uang bisa bayaran itu lho rakenek kan ini sepeda asuh nah salah saya tak balik kalau gak gelam nah itu tadi kan saya mau coba saya mau coba mesin baru tapi ingat saya bahwa itu vario satu selawai iknon kailas kan gak ada gambarnya kunci leser gang samen itu kesini kan butuh butuh gambarnya kunci butuh gambar kontak sudah nyala kontak on clear man yes clear iya tinggal double stutter ini ada stutternya ini sepeda iya prosesnya kan sudah selesai tapi ini kan masih ada ada DTCnya karena saya gak punya motornya saya hanya punya kabel ini pun durung tak ada simulasi lain hari saya akan lengkapi walaupun tak jumper air supaya DTCnya gak ada tetep tak kas jadi ini yang lalu dikongsi ku gak konek yang kamu orang buju ini itu yang aku ini terus tak buju ini itu yang tak buju ini kan terlalu berat-berat nah ini memang buju hanyar ya buju hanyar ini ya orang lawas buju hanyar itu ini orang lawas nah orang lawas ini sebenarnya orang komed di wong komed oleh buju hanyar nah begitu ini baru baru iya iya tinggalnya stutter kan pertama kan samain kan mana double stutter kontake selenoidnya bunyi cetuk nah itu cetuk itu benernya gini loh pak benernya nah cetuk itu ini kekirim cetrum barang dua ini kemasukan cetrum nah ini kemasukan cetrum ini ada gulungan magnetnya ketarik cetuk ini kunci ini pengaitnya ketarik akhirnya ini kena diputer ini apa ini gak ketarik ini gak ada cetrum ini 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 masih nyengkal akhirnya ini mau puter gak bisa ini modal ini ini cuma gembok gembok apa ya gembok selenoid terus kuno ini kasarannya tidak istimewa tidak ada apa-apanya ini tidak ada sesuatu yang sesuatu yang istimewa ini hanya mekanisasi saja tapi lewat cetrum 12 volt ini ada cetrumnya berarti muni cetuk enak dhuntir jadi makanya orang Indonesia badan timur-timur kayak yang jamper-jamper kayak tukang kunci tukang kunci pinggir jalan sehingga sehingga ngerti sistem IMO pakai aku ditanyai ditanyai kontak ini bulat balik apa kok apa pak dia habis didamper-dumper sama tukang pinggir jalan dikiranya kayak kontak grand digembel kena orang kena pak gus sistem IMO itu tidak bisa semudah itu sampai bobol-bobol seperti anak ditok ini ketika bisa diputar ini menggabungkan dua-dua ini kabel ini digabung dua-dua ini digabung ini kayak ini kayak rele relegi rele power untuk bergerak setik hidup akhirnya speed ini dapat hidup paham ya mas ya paham mas ya ramekanik paham aku legoran dulu aku cumbut sama yang rembang gak lambungan oleh ilmu jadi inti hasilnya pola kerjaan itu begini tak terang nanti nanti remote tak matikan tak matikan ketika ini hidup ketika remote ini hijau 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 kembali ini ini di kembali di suai mas di suai di suai wes wes lek muko ini sah nikah wesan weng weng kopla weng kopla oleh bu bu juh nyar ini aku ini orang nub oh enak marem ketika ini hijau ini hijau ketika ini hijau berarti barang ini sedang memancarkan sebuah radio frekuensi sebuah radio sebuah frekuensi radio yang mengandung ID ID nya itu gunanya adalah pengenal pengenal ya pengenal itu ya cek kenal ini ini punya ID 100 misalkan ini punya ID 100 dan ketika ada penerima ya penerima yang dia hanya mau menerima ID 100 maka dia duduk manis mau dihidupkan nah ini memori ini ada ID 100 ini punya ID 100 ini di memorinya ada pengenal 100 ini hidup kalau ini hidup ini dekat dengan sini pada jarak penerima jarak pancar jarak penerima ter terkoneksi pemancar penerima terkoneksi maka dia mau dihidupkan nah cara ini ini vario ini kan vario cara menghidupkan kan di tombol tombol starter ketika di tombol starter dia mau berarti dia mau hidup artinya dia sudah mau berkomunikasi tinggal menuju tahap berikutnya coba dibantu ini dikonek ini kan anggapnya sweet double starter langsung kan gambar kunci kan ada berarti ini SCU ini sudah sudah hidup kalau sudah hidup terserah anda mau apa anda mau menghidupkan SCU ini boleh karena ini sudah bunyi cepat coba nah enak kan ini sudah sudah langsung hidup berarti kan ini sudah hidup layaknya kontak saman sudah kontak hidup tidak ada SCU ini pun sudah hidup menunggu instruksi anda berikutnya anda mau apa mau menghidupkan motor silahkan tombol starter lagi ya berhubung ini gak ada nalpotnya ya ya nalpotnya mau mau apa ya ya bisa anggap aja ini sudah sudah mau hidup jadi gambarannya begitu SCU hanya mau menerima remote yang ada ID kecocokan ID di dalam memorinya iya ya ini kalau ini ada 100 100 misalnya misalnya ini 100 misalnya ini 200 yuk cuma punya dua istri ini dua istri ini cuma punya ini maunya sama ini ada barang lain misalkan ada si anu si anu ini klewes klewes CLBK mau dekat sini bukan bukan yurang mana yurang mana saya gak saya gak kenal balik kalau ini suruh bukakan pintu gak mau bukakan pintu gak mau coba coba ini dimatikan dimatikan ya sudah merah mati ini anggap aja mati sudah mati yang ini bukan istrinya bukan istrinya coba didekatkan ini dilematikan dulu coba didekatkan ini sudah hidup kan ini bukan istrinya loh ya bukan istrinya sudah dekat ini coba hidupkan saya mau kasih lihat gimana gimana gak bisa gak bisa gak bisa dia tidak mengenali ada ada istrinya di sampingnya istrinya istrinya sedang dibunuh istrinya sedang dibunuh coba istrinya hidupkan coba dihidupkan ayo apa aktivitasnya hidup SCU nya hidup ini tanda SCU bahwa barang ini sudah hidup dia sudah membukakan pintu tinggal anda nyopot katoe silahkan dicoklok katoe saya mau kesini celanya celananya pintunya sudah dibuka celananya sudah semen pelorok ya tinggal selanjutnya terserah anda paham ya mas ya paham paham semen orang mekanik paham paham yang mekanik gak paham keboacut ini yang ngalah dedulan dedulan itu dedulan apa dedulan ST dedul dedul mwis mereka 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 paham mereka 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 paham mwis ngalir dedul paham oke semoga mas gyan ngunuh wajah wajah dikati ngunuh wajah dikati gyan oke semoga bermanfaat hujan deras assalamualaikum warah 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 wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.